Manusia Serigala Jilip 6. Orang Siti, kau berani merusak peraturan dengan menyiksa aku demi kepentingan pribadi? Aku satu ihat kau kurang didikan dari angkatan tua rupanya, HMM. Dengan kehadiran Hu Chong Koan di sini, asal kau berani mengusik deriku barang seujung rambut saja, tanggung kau akan merasakan penderitaan yang jauh lebih hebat daripada apa yang ku rasakan. Dengan ucapan tersebut, Kala Jengking berekor dua tiwi seketika dibuat membungkam seribu bahasa. Perhatian semua orang segera bersama-sama dialihkan ke wajah Hong Pit sambil menantikan reaksinya. Siapa tahu Hong Pit disebut orang sebagai manusia licik, sudah barang tentu dia bukan seorang manusia yang gampang dipengaruhi oleh keadaan. Menghadapi kasus semacam ini, ternyata dia tidak berbicara pun tidak menggubris, pandangan matanya diarahkan ke bawah dan bersikap acuh-ta'acuh, hal tersebut membuat orang lain tak dapat menduga apa maksud hati sebenarnya. Guijian menjadi tak tega menyaksikan keadaan tersebut, buru-buru ujarnya kepada tiwi. Pilote, buat apa kau mesti terburu napsu? Kau anggap orang syuting ini masih bisa lolos dan ketajaman senjata kita. Mari kita nantikan dahulu keputusan bukuman dari Ong Hu Chong Koan. Mendengar perkataan itu, kala jengking berekor dua tiwi baru menarik kembali goloknya dan mengundurkan diri dengan perasaan mendongkol, dalam keadaan begini inilah Ong Pit baru membentak dengan suara lantang. Ting Kian Hiong, kau telah melanggar peraturan perguruan, sekarang masih berani bersikap sombong dan tak kabur, apakah kau anggap metu goloku tidak rajam? Ong Tua harap jangan sok berkuasa Ting Kian Hiong berbicara tanpa rasa takut, kau pun tak usah berpura-pura menanyakan kepadaku apa sebabnya kabur dari perkumpulan, Aku adalah seorang lelaki yang punya awal dan akhir, lebih baik aku mampus daripada salah melangkah, nah, kalau ingin turun tangan lebih baik lakukan saja selekasnya. Ong Pit tertawa dingin, ia segera berpaling ke belakang dan serunya kepada dua orang lelaki bergolok. Siapkan lukisan dari Chou Su kita. Kemudian kepada Ting Kian Hiong dia berkata lagi. Ting Kian Hiong, dengan perbuatanmu semestinya hanya menerima hukum cambuk tujuh kali, tapi jika kau berusaha untuk kabur, pasti akanku suruh kau rasakan seratus bacokan golok agar kau mati tak bisa hidup pun tak dapat, kalau tidak begitu, percuma aku Ong Pit menjabat ketua ruang hukuman. Ting Kian Hiong tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ong Tua, kau tak usah banyak cerweb lagi, aku sudah cukup mengetahui tentang kelicikan dan kekejamanmu, ternyata memang bukan nanak kosong belaka, HMM. Aku tahu kalau saat karmaku telah tiba, kalau ingin bertindak, ayolah dikerjakan dengan segera. Ong Pit kembali tertawa dingin, dia menuju ke depan meja, mengambil segenggam Hiong dan menyulutnya di atas lilin. Kemudian ia bersembah yang di depan lukisan sambil berkemak kemik, entah doa apa yang sedang diucapkan. Setelah mengangkat Hiong tadi tiga kali ke atas, dia membalikan badan dan secara tiba-tiba menyebarkan Hiong tersebut ke atas tanah. Percikan bunga api segera memancar kemana-mana, di tengah lapisan kabut yang remang-remang, mendadak terdengar ia berseru keras. Pengkhianat Ting Kian Hiong, kau pantas menerima hukuman kelima dari persatuan perkumpulan, hukumannya adalah dikuntungi sebuah lengannya. Belum sebis perkataan itu diutarakan, kala jengking berekor dua tiwi yang berada di sisinya sudah melompat ke muka dengan cepat, sebab kesempatan baginya untuk membalas dendam telah tiba. Goloknya langsung diputar dan tubuhnya melompat ke belakang punggung Ting Kian Hiong. Du-uuk sebuah tendangan keras mengakibatkan lelaki itu roboh terjerembab ke atas tanah. Mula-mula lebih dulu dia memotong tali temali yang mengikat tubuh lawan, setelah itu dia cengkeran lengan kiri Ting Kian Hiong dan menariknya ke samping, setelah itulah golok segera diayunkan ke bawah dengan ganas. Keraas lengan bercampur darah terlepas dari tubuh dan tiwi pun melemparkannya ke hadapan Ong Pit. Ting Kian Hiong menjerit kesakitan, suaranya tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran. Si Tiong Gio yang bersembunyi di luar dan mengintip peristiwa situ segera merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin saking ngerinya, bulu kuduk tanpa terasa pada. Bangun berdiri, ia betul-betul merasa ngeri sekali menyaksikan kekejaman orang. Ting Kian Hiong sendiri, meski sepasang kakinya masih terikat kencang tapi dalam gusar dan kesakitannya, dia seolah-olah mempunyai kekuatan yang luar biasa, setelah melompat bangun, tubuhnya langsung menerjang ke arah tiwi. Kalajan King berekor dua tiwi bukan seorang manusia bodoh, setelah melancarkan bacokan tadi, ia telah menghindarkan diri ke samping. Sayang sekali gerakan tubuhnya kalah cepat daripada Ting Kian Hiong, lengan kanan lawan Tau Tau sudah berhasil mencengkeram kuat tulang pertama pada belakang lehernya, cengkeraman itu menembus sampai ke dalam daging membuat tiwi tak mampu lagi untuk membalikan tubuhnya. Karena kesakitan tiwi menjerit ngeri, suaranya keras dan amat menggidikan hati. Gui Jim seorang gembong iblis yang berada di sisi arena langsung menerkam ke muka setelah menjumpai tiwi tian jadi korban kekalapan Ting Kian Hiong, goloknya langsung diayunkan ke muka dan keraas tidak ampun lengan kanan Ting Kian Hiong turut terpapas kuntung menjadi dua bagian. Aduh! Sekali lagu jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memenuhi angkasa, darah kental memercik kemana-mana membuat lantai penuh dengan banjir darah. Menggunakan kesempatan tersebut, Gui Jim melancarkan sebuah tendangan yang menyebabkan Ting Kian Hiong roboh terjerembab ke atas tanah dan roboh tak sadarkan diri. Berada dalam keadaan begini, keadaan si kalah jengking berekor dua tiwi yang paling mengenaskan, separuh lengan Ting Kian Hiong yang terpapas kuntung masih mencengkeram tengkuk tiwi kencang-kencang, bahkan masih tampak getaran yang keras pada kutungan lengan tersebut. Tiwi yang ketakutan di samping kesakitan, segera rohoh terjungkal pula ke atas tanah, untung seorang lelaki kekar segera memapahnya hingga tidak sampai roboh ke tanah. Melihat tiwi jatuh pingsan tapi lengan Ting Kian Hiong masih mencengkeram tengkuknya kencang-kencang, Gui Jim segera bertindak cepat dengan mencengkeram kutungan lengan itu dan membetotnya keras-keras ke belakang. Atas kejadian ini kalah jengking berekor dua tiwi semakin menderita, ia nampak semakin tersiksa oleh kejadian ini. Akibat dari bacokan yang keras tadi, sebagian besar daging dan kulit tengkuk di tubuh tiwi menjadi terkelupas sama sekali. Aduh! Tubuhnya melejit ke udara karena kesakitan sebelum roboh kembali ke tanah, darah segar langsung memancar keluar seperti sumber matu air. Ong Pit berkerut kening melihat kejadian ini, tapi tiada terlintas perasaan apapun di atas wajahnya, dia malah membentak lagi dengan suara dingin. Hukum merajam tubuh pengkhianat ini. Begitu perintah diturunkan, beberapa orang lelaki yang berada di sisi arna serentak mengayunkan senjata masing-masing untuk memotong kutung sepasang kaki Tian Kian Hiong. Dalam dunia persilatan, Ting Kian Hiong terhitung seorang lelaki yang berhati keras, apa mau dibilang siksaan yang siterimanya kelewat berat, jangan lagi tubuhnya terdiri dari darah daging, biar terbuat dari baja pun tak akan bisa tahan. Setiap kali siksaan dilakukan, dia pun menjerit-jerit kesakitan macam ayam yang disembelih, suaranya keras bagai jeritan setan di tengah kegelapan mepukul 1 AM, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar akan berdiri semua, karena ngerinya. Dalam waktu singkat tubuh Ting Kian Hiong tinggal segumpal bola daging yang masih mengguling-guling dengan penuh berpelepotan darah kental, mendadak Ong Pi tertawa seram, dia merampas sebilah golok dan langsung membacok leher Ting Kian Hiong. Setelah batok kepalanya terpisah, dia lepaskan pula sebuah tusukan yang persis menembusi ulu hati Ting Kian Hiong, dan saat itu pula sisa mayat tersebut baru tak bergerak lagi. Tragedi yang amat mengerikan ini betul-betul membuat Sik Tiong Giyok mandi keringat dingin, sekalipun dia bernyali besar tak urung hatinya toh berdebar juga keras-keras, malah hampir saja dia menjerit tertahan. Entah sedari kapan langit berubah menjadi mendung, angin dingin dan hujan rintik membasai permukaan tanah, tanpa terasa dia bergidik sambil pikirnya. Mau apa aku datang kemari? Mengapa hanya bersembunyi saja macam orang dungu? Berpikir demikian, dia tak berani beraya lagi, menggunakan kesempatan di saat orang-orang dalam rumah gubuk itu sedang membereskan sisa mayat, dia menerobos keluar dari tempat persembunyian dan menuju ke dasar lembah. Peristiwa berdarah yang membuatnya menonton kelewat asyik membuat pemuda tersebut membuang banyak waktu dengan percuma, menanti perjalanan diteruskan lagi beberapa saat. Ia baru sadar kalau Fajar telah menyingsing. Kenyataan ini membuat hatinya sangat terkejut, dia tak berani melanjutkan perjalanan lagi khawatir ketahuan musuh, karena itu dia pun bergerak menuju ke tempat yang sepi dan terpencil di arena bukit itu. Baru saja sebuah bukit dilalui mendadak dari balik hutan belukar melesat tiba sesosok bayangan manusia. Dengan perasaan bergetar keras, Sik Tiong Giyok segera berpikir. Jangan-jangan musuh yang sengaja kuhindari malah saling bertemu di sini. Perasaan tegang makin mencekam perasaannya, tapi setelah melihat jelas wajah pendatang itu, dia baru merasa sedikit di luar dugaan. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau pendatang adalah toa supeknya si kakek naga langit simbun. Begitu mencapai tanah, kakek naga langit tertawa terbahak-bahak lebih dulu kemudian baru tegurnya. Hei anak muda, aku malah mengirakah sudah kabur aaai, orangnya meski belum kabur, nyawaku justru sudah kabur karena ketakutan Sik Tiong Giyok menghela nafas. Bocah muda, cepat ceritakan kembali apa yang telah terlihat dalam rumah gubuk akhirnya dia menambahkan. Kelewat mengenaskan, aku betul-betul tidak percaya kalau mereka berhati begitu kejam dan buasnya. Kakek naga langit tertawa. Sesungguhnya kejadian semacam ini bukan sesuatu yang aneh, Mereka memang sudah terbiasa melakukan kekejaman semacam ini, kalau tidak, mengapa disebut orang sebagai kaum iblis yang berjalan sesat? Toa supek, kita tak boleh berpeluk tangan belaka, kita lebih-lebih tak boleh berpeluk tangan membiarkan kaum laknat malang melintang semaunya sendiri. Apa maksudmu berkata demikian? Tanya kakek naga langit sambil tertawa. Aku bermaksud mengobrak abrik sarang iblis yang ada di bukit Kiuniaban ini, bagaimana menurut pendapatmu? Kakek naga langit mengerutkan dahinya berapa saat, kemudian serunya setelah tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 baik, kita lakukan seperti kehendakmu nak, cuma kita mesti mencari tempat dulu untuk menghimpun tenaga, dengan semangat dan tenaga yang baru, kita baru bisa bertarung dengan mereka. Aku rasa hutan ini baik sekali untuk beristirahat, tak mungkin kaum bajingan akan menemukannya. Sik Tiong Jiok berkata sambil tertawa. Maka tua dan muda dua orang pun menyelingap masuk ke dalam hutan belukar itu untuk beristirahat. Seharipun lewat tanpa terasa, lambat laun udara menjadi gelap kembali, rembulan tertutup oleh awan tebal membuat suasana diliputi kegelapan total. Perkumpulan Siu Lopang belum lama bergabung diri, segala sesuatunya masih baru, maka tak heran penjagaan di sekitar sana pun amat ketat. Siapa tahu, justru dalam penjagaan yang amat ketat inilah suatu peristiwa telah terjadi. Waktu itu perjamuan sedang dilangsungkan dalam lembah Tsu Hwi Kok bawah Bukit Toa Im Hong, tiba-tiba saja suara suitan tanda bahaya dibunyikan orang keras-keras. Tiit, tiit. Suara sumpritan yang dibunyikan susul-menyusul ini membuat suasana dalam lembah menjadi sangat gaduh. Rasul Serigala Langit adalah seorang jago kawakan yang sudah amat berpengalaman dalam dunia persilatan. Dan tentu saja ia masih dapat menahan diri meski mendapat tanda bahaya, di samping mengirim orang untuk melakukan penyelidikan, dia pun melayani seorang manusia aneh yang duduk di kursi utama dengan arak wangi. Manusia aneh tersebut berdam dan sangat aneh, dia menggunakan pakaian jubah Tsu yang dibalik, rambutnya yang panjang terurai sebahu, wajahnya bulat dan bengis, dalam sekilas pandangan saja orang tahu kalau manusia ini pasti bukan manusia baik-baik. Dia memang tak lain adalah Pet Wong Sin Mo, Mosia Ih. Di samping itu masih terdapat lagi beberapa orang yang semuanya merupakan jago-jago lihai golongan iblis yang khusus diundang oleh Rasul Serigala Langit, di antara mereka terdapat pendeta, Tsu maupun Preman. Kawanan iblis tersebut rata-rata merupakan kawanan jago yang pernah malang melintang dalam dunia persilatan dan menderita kerugian di tangan Im Hei Seng Siu, tiga kakek dari Im Hei. Akhirnya mesti mereka malang melintang banyak melakukan kejahatan dengan Tian Leong Siu, toh kena dibasmi pula oleh si kakek naga langit sekalian. Ketika mereka dengan Rasul Serigala Langit bermaksud untuk membangun kembali Partai Serigala Langit, berbondong-bondong mereka munculkan diri, kebetulan mereka mendapat undangan dari Rasul Serigala Langit, itulah sebabnya mereka segera datang memenuhi undangan tersebut. Tatkala mereka sudah berkumpul semua, baru diketahui ternyata Rasul Serigala telah mengundang pula Petuang Pinmo, Mosyai. Gembong Iblis ini mengira ilmu silatnya sudah tiada tandingan di kolong langit, dia ingin mengangkangi dunia persilatan dan beradu kepandayan dengan para pendekar. Karenanya nama Partai Serigala Langit pun dirubah menjadi perkumpulan Siu Lopang dengan mengangkat dirinya sebagai Siu Locowsu, Markas Besar pun didirikan di Bukit Kai Uniasan hari ini mereka sedang menyelenggarakan perjamuan untuk menjamu Liong Hwe Sin Lui, Naga Api Guntur Sakti, Kok Siu Chu. Siapa tahu dalam keadaan inilah tanda bahaya dibunyikan, hal tersebut membuat Rasul Serigala Langit menjadi tersipu-sipu karena malu dan mendungkolnya. Kok Siu Chu adalah seorang jago kawakan, ia sudah melihat akan perubahan wajah Rasul Serigala Langit, buru-buru katanya sambil tertawa. Chu Pang Chu, kita merupakan orang sendiri, kau tak usah sungkan-sungkan. Rasul Serigala tertawa. Kok Chiampue jauh-jauh datang sebagai tamu, aku merasa tak ada habisnya berterima kasih, masa aku mesti meninggalkan tamu hanya dikarenakan urusan kecil? Kok Siu Chu kembali tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mana, mana, sanjungan Chu Pang Chu. Membuat aku malu sendiri. Sementara kedua orang itu saling merendah, mendadak Pet Wong Sin Mo berseru sambil tertawa dingin. Kalian berdua tidak usah saling merendah lagi, tamu dari jauh telah datang, mengapa tidak dipersilahkan masuk? Ucapan tersebut membuat semua orang menjadi tertegun, serem tak semua menengok keluar pintu, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Kok Siu Chu melirik sekejap ke depan, tiba-tiba sambil mendengarkan kepalanya dia membentak. Jauh-jauh handa datang sebagai tamu, mengapa tidak langsung masuk ke dalam ruangan? Silahkan turun. Dari atas tiang rumah segera berkumandang suaranya ring, bangunan rumah kalian dibangun begini tinggi, wah tidak. Gampang rasanya untuk lompat turun ke bawah. Hektometer, bila sobat begitu tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku akan memaksamu turun. Kok Siu Chu mendengus. Gelak tertawa keras segera bergema dari atas ruangan, hahaha, masa kau mempunyai kemampuan seperti itu? Mengapa tak dicoba? Aku tak percaya kalau kau tak dapat turun bentak. Kok Siu Chu keras-keras. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, tangan kanannya segera menekan ujung meja dan tubuhnya melejit ke udara langsung menerjang ke arah tempat persembunyian lawan. Perlu diketahui, kepandaian silat yang dimiliki W.E. Sin Lui Kok Siu Chu sudah terhitung jagoan yang jarang ada tandingannya di kolong langit, apalagi berada di hadapan Pat Wong Sin Mo, dia bermaksud untuk memperlihatkan kebolehannya. Tubuhnya segera melesat ke udara setinggi 3-4 kaki, baru saja kakinya akan menginjak tiang rumah, pada saat itulah bayangan manusia berkelebat lewat, segulung angin tajam telah menyambar lewat, dan pelak tau-tau kok Siu Chu sudah kena di tempeleng keras-keras. Walaupun tempelengan tersebut tidak terlalu berat, tapi persis menyambar jalan darah ke ankek hiat dan taieng hiat di tubuhnya, hal tersebut membuat pandangan matanya berkunang-kunang, hawa murninya membuyar dan tubuhnya segera terperosok turun ke bawah, belak-belak-belak. Tubuhnya persis terbanting jatuh di tengah meja perjamuan. Percikan kuah dan sayur berhamburan kemana-mana, hancuran mangkuk dan piring berserakan di sana es ini, suasana di sekeliling tempat itu kontan saja menjadi lalut. Rasul Serigala menjadi amat gusar, dengan cepat ia menjejak kaki siap menerjang ke atas ruangan. Mendadak dari atas ruangan terdengar lagi seseorang berseru sambil tertawa. Pengkhianat, kau pun ingin digebuk. Tergerak hati Rasul Serigala setelah mendengar perkataan ini, dia tak berani mendekati lebih ke depan dan segera melayang turun ke bawah, tegurnya sambil mendongakan kepala. Hei, siapakah kau? Kita adalah kenalan lama dalam dunia persilatan, masa kau lupa denganku orang di atas ruangan tertawa. Rasul Serigala semakin terkejut lagi setelah mendengar perkataan ini, tapi berhububak di situ hadir pet Wong Sin Mo, maka nyalinya menjadi bertambah besar, bentaknya nyaring. Oh oh, si Ogyok Ji rupanya, rupanya kau memang sengaja mencari jalan kematian untuk diri sendiri, jangan harap kau bisa melarikan diri lagi hari ini. Orang yang berada di atas atap memang tak lain adalah Sik Tiong Giyok. Ia segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar seruan itu, katanya kemudian. Ah ah ah, kau apa mampu menebak secara jitu? Baik, akan kubuktikan kepadamu kalau aku memang mampu pergi semauku sendiri. Dalam pembicaraan tersebut, tampak sesosok bayangan abu-abu melayang turun dari atap dan melesat keluar melalui jendela. Mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari samping arena, kemudian seseorang berseru sambil tertawa dingin. Kembali tidak segampang ini bagimu untuk kabur dari sini. Terdorong oleh tenaga pukulan itu, Sik Tiong Giyok menjadi terhenti sejenak dan melayang turun ke bawah. Ketika dipandangnya sekejap pihak lawan, ternyata orang itu adalah seorang kekek jelek bertubuh cebol, sambil mendengu segera tegurnya. Siapa kau? Kakek cebol berwajah jelek itu tertawa dingin. Aku bernama gonggongan bernyawa pendek Tiesiwa pernah mendengar nama ini? Sik Tiong Giyok tertawa. Sayang sekali aku tak pernah mendengar nama itu, tapi aku tahu perubahan dari makhluk apakah dirimu itu. Paling banter dari seekor anjing hitam besar, bukan begitu? Tak terlukiskan rasa gusar si gonggongan bernyawa pendek Tiesiwa, saking mendengkolnya dia membentak. Bocah keparat, cari modar rupanya kau? Mendadak cakar setannya menyamar ketubuh Sik Tiong Giyok. Menghadapi cakar setan yang mengancam datang itu, Sik Tiong Giyok tetap berdiri tenang tanpa menggerakkan tubuhnya barang sedikit pun juga, tapi begitu ancaman sudah tiba di depan mata, tahu-tahu dia menarik tubuhnya dan berkelebat lewat dari bawah ketiak Tien Sihwa. Pada dasarnya bocah ini memang punya watak binal tapi berhubung di waktu biasa selalu terbelenggu oleh tata krama, kebinalannya tak pernah tersalurkan. Tak heran kilau kesempatan yang sampal baik ini segera dimanfaatkan Ciesgan Sibah baiknya, dalam sekali kelebatan saja dia sudah membalik badan sambil melepaskan sebuah tendangan. Duhuk! Sebuah tendangan kilat langsung menghajar lengan Tien Sihwa keras-keras. Penaga tendangan tersebut betul-betul sangat besar, Tien Sihwa mencelat sejauh 7-8 langkah ke belakang, itu pun belum menghentikan gerakan tubuhnya sehingga akhirnya terjerembap di atas meja rapat di hadapan Pat Wong Sinmo. Grooobiyaak. Kuah dan sayur kontan berhamburan kemana-mana dan mengotori sebagian tubuh Pat Wong Sinmo. Pat Wong Sinmo mendengus dingin saking kusarnya, dengan cepat dia melompat bangun dan bermaksud untuk mencari Sik Tiong Giyok guna melampiaskan rasa mendongkolnya. Siapa tahu bayangan musuh sudah hilang lenyap entah kemana. Kejar Pat Wong Sinmo segera membentak keras. Dengan bentakan ini, bayangan manusia pun berkelebat lewat di tengah ruangan, secara berebut mereka berhamburan keluar dari dalam ruangan. Tapi Sik Tiong Giyok tidak kabur, sebaliknya malah berdiri di atas ruangan seberang sambil menggoda para pengejarnya. Ayo, mari, kemari semua. Kalau ada yang sudah bosan hidup, mari maju ke depan lebih dulu. Pat Wong Sinmo tertawa dingin, dia mengulapkan tangannya menitahkan kepada semua orang agar menyebarkan diri dan mengepung Sik Tiong Giyok di tengah arna. Kemudian dia diiringi bentakan keras, dia melejit ke udara dan melesat ke atas atap rumah. Di saat tubuhnya hampir mencapai atap rumah, mendadak Sik Tiong Giyok melontarkan sepasang telapak tangannya sejajar dengan dada. Dalam keadaan begini, buru-buru dia mendorong pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Siapa tahu serangan dari Sik Tiong Giyok ini bukan ditujukan ke atas tubuhnya, melainkan menghantam atap rumah di mana ia berpijak sekarang. Tatkala serangannya sedang didorong ke muka inilah, mendadak kakinya terasa menginjak tempat kosong, diringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, atap rumah berhamburan kemana-mana. Untung saja kepandaian silat yang dimiliki Pat Wong Sinmo memang terhitung hebat, cepat-cepat dia mengerahkan tenaganya sambil milompat ke atas atap rumah bagian lain kemudian baru ia berpaling ke arah semula, namun apa yang terlihat membuatnya segera menjerit kaget. Rupanya Sik Tiong Giyok kembali hilang lenyap entah kemana, dia mencoba memeriksa ke bawah, di situ pun terlihat. Anak buahnya masih melakukan pengepungan secara ketat, hal tersebut membuatnya segera berpikir. Jangan-jangan bocah keparat itu mempunyai kepandaian terbang ke langit atau menyusup ke dalam tanah. Ingatan tersebut belum melintas lewat, mendadak dari balik lubang atap rumah mengepul keluar asap berwarna hitam, dengan perasaan kaget dia segera menjerit. Aduh celaka, bocah keparat itu melepaskan api. Betul juga, dari bilik ruangan sebelah kiri terlihat api mulai berkobar dengan hebatnya, disusul suara manusia yang berteriak-teriak. Dalam keadaan begini, Pat Wong Sin Mo sekalian menjadi tak punya waktu lagi untuk mengejar Sik Te Yong Giok, serem tak mereka menerjang ke arah tempat kebakaran itu, tapi ketika semua orang menuju ke ruangan sebelah kiri dari ruangan di mana ia berada tadi kebakaran pun terjadi pula, kemudian disusul ruangan utama pun terjelat api. Dalam waktu singkat, sekeliling tempat itu sudah berkobar api yang membakar segala sesuatunya, jilatan api yang membara menyambar kemana-mana membuat langit menjadi merah. Peristiwa kebakaran ini dengan cepat mengejutkan segenap orang yang berada di sekitar markas besar Siulopang, serem tak orang datang berbondong-bondong untuk memadamkan api. Secepat-cepatnya kawanan iblis itu bertindak untuk memadamkan api, setelah api berkobar di mana-mana dan membakar semua benda yang ditemuinya, tidak gampang untuk memadamkan seluruh kebakaran itu dalam waktu singkat. Pat Wong Sin Mo jadi sangat gusar, wajahnya berubah merah padam, otot-otot hijau pada menonjol keluar, biarpun marah dia tak bisa berbuat apa-apa, sedang Rasul Serigala memukul dadanya sendiri karena mendongkolnya, melihat rumahnya ludas menjadi abu, dia menjadi sedih sekali sehingga hatinya perih. Mendadak terdengar gonggongan bernyawa pendek Tiansihwa membentak keras. Bocah keparat, kau hendak kabur kemana? Serentak semua orang berpaling, betul juga, di belakang sederet pepobonan di sebelah kanan terlihat seperti ada bayangan manusia yang bergerak-gerak. Tiba-tiba Tiansihwa berpekek nyaring dan menerjang ke muka dengan gusar, sementara kawanan penjahat lainnya segera maju pula melakukan pengepungan. Tiansihwa menerobos maju ke depan dan menerjang kebalik pohon, ternyata di situ berdiri seseorang yang mengenakan pakaian berwarna merah. Dari bayangan punggung orang itu, Rasul Serigala Langit dapat mengenali sebagai putri kesayangannya, Siau Hong. Dalam pada itu, si gonggongan bernyawa pendek Tiansihwa sudah dibikin kalap, tanpa memperdulikan lawannya lelaki atau perempuan, ia segera membentak keras. Bocah keparat, mau kabur kemana kau? Sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke depan dengan kecepatan tinggi. Rasul Serigala yang menyaksikan kejadian ini menjadi sangat gelisah, dia segera melompat ke depan sambil buru-buru teriaknya keras. Lociampue jangan salah paham, dia adalah putriku. Di tengah teriakan itu, dia melepaskan pula sebuah serangan untuk menangkis datangnya serangan dari Tiansihwa tersebut. Setelah mendengar seruan tadi, Tiansihwa baru sadar kalau lawan adalah seorang gadis, buru-buru dia membuyarkan serangan sambil melompat mundur, namun atas kesalahannya ini dia menjadi tersipu-sipu sendiri. Gadis baju merah itu masih tetap berdiri termangu-mangu dengan wajah bingung, dia seolah-olah belum juga merasakan sesuatu. Dengan rasa gusah Rasul Serigala segera menegur, anak Hang, mengapa kau datang kemari? Gadis berbaju merah itu berpaling, ketika melihat ayahnya berdiri di samping beberapa orang manusia aneh berdan dan aneh, dengan perasaan sedih dia segera berseru. Ayah! Dengan cepat dia menubruk ke dalam pelukan Rasul Serigala dan menangis terseduh-seduh, hal ini membuat Pat Wong Sinmo sekalian jago-jago sesat yang berdiri di sisinya menjadi kehilangan akal. Rasul Serigala menjadi kebuakan sendiri, sambil mengelus rambut puterinya dia menegur berulang kali. Anak Hang, jangan menangis, kalau ada persoalan ceritakan saja kepadaku. Beberapa kali Cus Yau Hang mengangkat kepalanya sambil memandang ayahnya dengan air mati bercucuran, namun tak sepatah katapun yang di utara karn. Ini semua membuat Rasul Serigala menjadi garuk-garuk kepala dengan perasaan panik, dia mengelah nafas berulang kali dan sama sekali kehilangan akal. Rupanya Cus Yau Hang munculkan diri setelah mendengar tanda bahaya tadi karena dorongan rasa ingin tahunya, peristiwa apakah yang telah terjadi. Ketika sampai di tepi sungai tadi, tiba-tiba dilihatnya ruangan utama telah dijelat api, cepat-cepat dia membalikan badan mendekati tempat tersebut. Pada saat itulah dari balik pohon tiba-tiba muncul seorang sastrawan muda yang bertubuh tegap dan berwajah tampan. Selama ini Cus Yau Hang hidup dalam sarang penjahat, boleh dibilang anak darah dalam sarang penyamun yang tak pernah bertemu dengan pemuda tampan seperti ini, untuk beberapa saat ia menjadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Agaknya pemuda itu pun seperti mengetahui pula kehadirannya, sambil tersenyum segera tegurnya. Ah, aku kenal dengan kau, bukankah kau bernam Hong Ji? Cus Yau Hang yang mendengar ucapan mana, ditambah pula terpikat oleh ketampanan wajah lawannya, hal ini membuat gadis tersebut segera terpesona dan seakan-akan melupakan segala sesuatunya. Dalam pada itu, api telah membakar semua bangunan, cahaya merah yang membubung ke angkasa membuat suasana menjadi terang-benderang bermandikan cahaya. Di bawah cahaya api yang membara inilah, Cus Yau Hang dapat menyaksikan paras muka pemuda tampan ini dengan lebih jelas lagi, hal mana segera memancing pelbagai ingatan di dalam benaknya, diam-diam pikirnya. Ah ah ah, tampan benar pemuda ini? Sementara itu sastrawan tampan yang berdiri lima depa di hadapannya itu kembaik telah bertanya. Apakah kau bernama Nonah Hong? Cus Yau Hang tidak merasa rikuh atau jengah, pelan-pelan katanya pula. Kau kenal dengan aku? Lantas siapakah dirimu aku bernama Sik Tiong Giok? Nama ini membuat Cus Yau Hang sangat terkejut, buru-buru serunya cepat. Jadi kau adalah putra kakek serigala langit yang bernama Sik Tiong Hyo? Mau apa kau datang ke Bukit Kiu Niasan ini? HMM, apa aku tak boleh kemari dengan Sik Tiong Siok? Kalau aku ingin kemari, siapa yang dapat menghalangi niatku ini? Cus Yau Hang mi lotot sekejap ke arah lawan dengan wajah murung, setelah itu baru ujarnya lagi. Ya, kalau kau ingin kemari, memang tiada orang yang bisa menghalangi kedatanganmu. Kalau toh kau sudah tahu, tidak bakal bisa menghalangi diriku mengapa masih berdiri di situ dengan pedang terhunus. Cepat berikan pedang itu kepadaku. Cus Yau Hang menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, namun ia bertanya tapi dengan lembut. Buat apa kau meminta pedang ini? Apa yang mesti ditanyakan lagi? Tentu saja akan ku pakai untuk berkelahi dengan orang. Cus Yau Hang jadi tertegun kembali, buru-buru dia berseru, kemudian. Apakah kau hendak berkelahi dengan ayahku? Bukan cuma ayahmu, aku pun akan bertarung melawan orang-orang yang ada bersama ayahmu, aku akan merobohkan mereka semua satu persatu. Tiba-tiba Cus Yau Hang menjerit kaget. Aduh uh uh mak, galak amat kau ini. Sik Tiong Giyok tertawa. Ada apa? Kau tidak percaya? Sewaktu berada di Uncaoh, aku pernah berkelahi dengan ayahmu tapi dia bukan tandinganku. Cus Yau Hang semakin terkejut sampai membelalakan matanya lebar-lebar, dia maju beberapa langkah sehingga hampir menempel di samping Sik Tiong Giyok, lalu katanya. Sungguhkah kau memiliki kepandaian silat yang begitu tinggi? Kau mampu mengalah kau ayahku? Sik Tiong Giyok mendongakan kepalanya dan tertawa dingin tiada hentinya. Huuuh, apa sih yang aneh dengan hal tersebut? Biarpun ada dua-tiga orang cuki juga belum tentu merupakan tandinganku. Tapi aku rasa kau tak akan sanggup mengalahkan pet Wong Sin Mo, aku dengar dari ayah, konon dia sangat lihai dan memiliki jurus silat yang amat hebat. Sik Tiong Giyok mendengus dingin, mendadak dia mengulurkan tangannya ke depan sambil berkata ketus. Kau tak usah menguatirkan keselamatanku lagi, ayo cepat serahkan pedang itu padaku. Cus Yau Hang sama sekali tidak menyangka kalau pemuda berwajah tampan ini ternyata mempunyai hati sekeras baja, hal tersebut membuatnya merasa amat kecewa sehingga tanpa terasa mundur setengah langkah ke belakang, katanya. Demi kepentingan sendiri, lebih baik janganlah berkelahi dengan mereka. Siapa yang menyuruh kau mencampuri urusanku? Mau diserahkan kepadaku atau tidak mendadak Sik Tiong Giyok melotot? Cus Yau Hang segera menunjukkan sikap yang patut dikasihani, dengan wajah bimbang dia menggeleng. Melihat itu Sik Tiong Giyok seperti sudah kehilangan kesabaran, setelah termenung sebentar ia lantas berseru. Baiklah, kalau toh kau tidak bersedia memberikan kepadaku, akan ku rampas pedang tersebut dengan kekerasan. Tangan kirinya berkelebat cepat, sementara tangan kanannya merebut pedang itu. Tanpa disadari Cus Yau Hang mengeluarkan sebuah gerakan tubuh, dia bergoyang ke kiri dan ke kanan secara aneh, tahu-tahu tubuhnya sudah mundur beberapa depa. Sik Tiong Giyok tertawa terbahak-bahak, dia melejit ke tengah udara lalu berputar dan menubruk ke bawah, tangan kiri tetap bergerak menyambar sementara tangan kanannya dipergunakan untuk merebut pedang. Tatkala serangan tersebut sudah mendekati tubuh lawan, mendadak tangan kanannya berubah jurus dan balik menyambar. Perubahan ini terjadi sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan, Cus Yau Hang sama sekali tidak menyangka kalau lawan akan menggunakan jurus serangan seaneh ini, untuk menghindar jelas tidak sempat lagi. Terasa desingan angin tajam menyambar lewat, serangan itu sudah menyambar wajahnya. Entah mengapa ternyata gadis ini tidak bersedia melawan hanya dua butir air mata jatuh bercucuran, dia pejamkan mata rapat-rapat dan berencana akan menerima pukulan itu tanpa melawan. Sik Tiong Giyok bukan seorang manusia yang berhati keji, melihat lawan memejamkan mata sambil melelahkan air mata, dia menjadi terperanjat sekali. Ketika telapak tangannya hampir menempel di atas wajah nona kecil itu, buru-buru dia menarik kembali hawa murninya. Plaakak. Tau-tau dia sudah menampar wajah Cus Yau Hang keras-keras, menyusul kemudian pergelangan tangannya berputar, sebelum tubuhnya mencapai permukaan tanah, dia telah merampas pedang lawan dan melejit sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Sejak kecil Cus Yau Hang sudah terbiasa dimanja oleh ayahnya, jangankan ditampar, disentuh dengan ujung jari pun tak pernah, kini dia ditampar keras-keras oleh orang asing, kontan saja ditutupnya wajah dengan sepasang tangan, lalu jeritnya lengking. Jangan memukul aku, kau berani menampar aku. Mengingat kau hanya seorang nona, maka aku hanya meminjam pedangmu saja, dan kuampuni selambar jiwamu, kalau tidak, pasti akan ku cabut selambar jiwamu. Selesai berkata dia menjejakan kakinya ke tanah dan seperti seekor burung wale tubuhnya langsung mi luncur kebalik kegelapan sana. Berkobar hawa amarah Cus Yau Hang, dia berteriak keras, Sik Tiong Giyok, ayo kembali, menyergap orang secara. Diam-diam bukan tindakan seorang Nghiong, beranikah kau balik lagi? Sik Tiong Giyok. Biar dia berteriak-teriak sampai pecah tenggorokannya, sayang pihak lawan sudah pergi jauh. Akhirnya dia hanya bisa menutupi wajah sendiri sambil berdiri termangu-mangu, suatu perasaan kosong dan pedih menyelimuti seluruh benaknya. Tak lama kemudian Rasul Serigala Langit dan Pat Wong Sinmo sekalian telah tiba di es itu, di mana nyaris dia termakan oleh pukulan si gonggongan bernyawa pendek Tian Sihwa. Jangan dilihat Rasul Serigala adalah seorang manusia yang bengis dan buas, terhadap putri kesayangannya ini dia amat sayang dan selalu menuruti keinginannya, sebab dia adalah lambang dari kekasih dalam impian, meski perempuan itu tidak mencintainya namun dia justru melimpahkan semua kasih sayangnya terhadap puterinya ini. Chow Xiaohang sendiri pun tidak mengetahui siapakah ibunya, tapi di bawah kasih sayang ayahnya yang luar biasa, dia telah memperoleh kebahagiaan. Sungguh tak disangka hari ini dia malah dipermainkan orang dan kehilangan pedang, bahkan kena ditempeleng juga, bisa dibayangkan betapa sakit hatinya gadis tersebut. Dalam gusarnya, beberapa kali dia ingin melaporkan peristiwa itu kepada ayahnya, tapi entah kekuatan apa ternyata dia merasa ada baiknya untuk melindungi orang itu, pikirnya. Orang itu berwajah tampan, ilmu silatnya juga hebat, meski demikian, andai kata Pat Wong Sin Mo si tua bangka ini sampai turun tangan sendiri, mungkin dia tetap akan keok bahkan bisa jadi akan terancam bahaya maut. Di samping menaruh perasaan khawatir, sesungguhnya gadis ini pun membencinya, perasaan yang saling bertentangan itu membuat si nona tak bisa mengambil keputusan dengan tepat, karenanya dia ham ya menangis terus tiada hentinya. Rasul Serigala Langit memandangnya dengan perasaan iba, katanya kemudian. Anak Hang, apakah kau telah dipermainkan orang? Dia, dia telah merampas pedangku, Cus Yau Hang segera menangis terisak. Dia, apakah dia adalah seorang bocah lelaki yang masih muda beliatannya Pat Wong Sin Mo? Benar. Cus Yau Hang manggut-manggut, lelaki muda itu yang telah merampas pedangku, kini dia sudah kabur. Bocah keparat, besar amat nyalinya seru Pat Wong Sin Mo kemudian sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali, bukan saja sudah mengacau di markas besar kita, berani pula membakar gedung. HMM. Ayo kita menyebarkan diri untuk melakukan pencarian, hari ini kita harus berhasil menangkap bocah keparat itu dalam keadaan hidup-hidup. Setelah perintah diturunkan, semua orang mengiakan dan segera menyebarkan diri, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik kegelapan sana. Semua orang sudah pergi, di tepi sungai tinggal Cus Yau Hang seorang yang masih berdiri sambil memandang kegelapan malam dengan wajah termangu-mangu. Mendadak sesosok bayangan manusia melayang turun dari jarak lima kaki di hadapannya, setelah mencapai permukaan tanah, dapat dilihat kalau orang tersebut tak lain adalah Sik Tiong Giyok. Kehadiran pemuda ini seketika membuat Cus Yau Hang menjadi tertegun, dia sepetapi sudah melupakan peristiwa yang baru saja dialaminya, dengan penuh perasaan khawatir segera tegurnya. Eh, eh, mengapa kau kembali lagi? Mereka semua hendak membekukmu hidup-hidup. Dengan kepandaian mereka belum cocok untuk menangkapku Sik Tiong Giyok tertawa, kalau tidak percaya suruh saja mereka kembali ke sini, tanggung mereka akan kuhajar sampai babak belur. Kau anggap kepandaianmu hebat? HMM, sekalipun kau dapat mengungguli ayahku, belum tentu bisa mengalahkan Pat Wong Sinmo. Dari mana kau tahu kalau aku tak sanggup mengalahkan Pat Wong Sinmo? Aku dengar cerita ayah, dulu ia pernah bertarung melawan Intia Semsiu seorang diri. HMM, kalau membual mah gampang sekali jengek Sik Tiong Giyok sambil mendengus dingin, aku tak percaya dengan obrolannya itu. Jika kau ingin tahu, suruh saja dia kembali, katakan kalau pangeran Serigala Langit Sik Tiong Giyok ingin berjumpa dengannya. Ah ah ah, jadi kau benar-benar adalah putra si kakek Serigala Langit Cus Yauhang menjerit kaget, wah ah ah, makin tak becus kalau begitu. Buda Ingusan, kau berani memandang rendah aku mendadak Sik Tiong Gat melotot. Cus Yauhang sama sekali tidak menggubrisnya, dia malah mencibirkan bibirnya sambil berkata lagi. Apa sih ebatnya dengan dirimu? Daulu Sik Tiong Kun juga telah disekapnya selama 20 tahun di Bukit Serigala Langit, hanya saja. Buda Sialan Sik Tiong Giyok membentak lagi sambil berkerut kening, kau berani menyebut nama ayahku dengan senaknya saja? Cus Yauhang mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berkata lebih lanjut. Siapa tahu justru ia berhasil mempelajari sejenis ilmu silat yang mahasakti di Bukit tersebut, tentu saja kejadian ini sama sekali tidak disangka oleh Pat Wong Sinmo. Sik Tiong Giyok segera tersenyum. Betul-betul takku sangka kasih Buda bisa mengetahui banyak tentang persoalan ini, itulah sebabnya dia tak akan bisa mengungguli aku sekarang. Tak ada salahnya kau membual kalau memang kegemaranmu membual sekali lagi Cus Yauhang mengerling ke arahnya, tapi masalah ini menyangkut soal menyawa, lebih baik janganlah kelewat takabur. Siapa esih yang takabur? Kau tidak percaya buktikan sendiri setelah pertarunganku dengannya dilangsungkan, sekarang aku belum ingin berkelahi dengannya, karena aku datang untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Kau hendak menolong siapa? Seorang Nona, dia adalah Putri Bun Suki Oha, kau maksudkan Nona Sibun itu benar, dia berada di mana sekarang dari mana aku bisa tahu. Tiba-tiba Sik Tiong Giok menangkap setitik perasaan cemburu di balik wajah cantik Nona berbaju merah ini, buru-buru katanya lagi sambil tertawa. Padahal aku sendiri pun tidak kenal dengannya, berhubung ayahnya minta bantuanku dan aku pun merasa sungkan untuk menampik, maka aku datang menolongnya. Nona, bila kau tahu, tolong beritahulah kepadaku dan anggaplah kau sedang menolongku. Sebenarnya Cus Yau Hang tak ingin menggubrisnya, tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya. Manusia angkuh yang tinggi hati seperti dia pun bersedia minta tolong kepadaku, jika Tidakku jawab, sudah pasti hal ini akan melukai perasaan hatinya. Ya, memang begitulah hubungan antara manusia dengan manusia seringkali memang sukar diduga dan susah dipahami. Kerap kali seseorang yang mempunyai rasa setiakawan yang tebal, justru tidak menaruh serius ternadap sikap lawannya, sebaliknya seseorang yang tak berperasaan setiakawan di waktu biasa, justru menampilkan sikap yang merupakan kebalikannya, apalagi kalau hal ini terjadi di dalam hubungan antara lelaki dan perempuan, keadaan tersebut makin sering ditemukan. Cus Yau Hang hanya berpikir menjaga perasaan lawan, tapi dia tak pernah berpikir mengapa harus bersikap demikian, apalagi dia dicemoh dan dihina belum lama berselang, apakah lawan pun memikirkan hal yang sama. Sayang sekali gadis tersebut sudah mi lupakan segala sesuatunya, perasaannya menjadi begitu tenang dan bahagia setelah ia berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan lelaki setampan sik tiong giok. Begitulah setelah termenung sejenak, pelan-pelan dia berkata, sekarang dia jatuh sakit di jeram soh liong kian. Apa, dia sakit? Sakit apa tanya sik tiong giok terkejut. Cus Yau Hang mengerling lagi ke arahnya, kemudian baru menjawab, Aku kan bukan seorang tabib, dari mana bisa ku ketahui penyakit apa yang diderita olehnya. Kembali sik tiong giok termenung sebentar. Aku tebak dia pasti jatuh sakit akibat esiksaan kalian, kalau tidak, seorang yang sehat walafiat masa dapat jatuh sakit secara tiba-tiba. Cus Yau Hang mengerling sekejap, lalu serunya manja, Hei, kalau bicara sedikitlah tahu perasaan, siapa yang telah menyiksanya? Jika dia sedang jatuh sakit, apa boleh buat? Aku tidak percaya, belum pernah ku dengar ada orang yang suka dirinya jatuh sakit. Kalau tidak percaya ya sudah lah, tapi dia benar-benar telah jatuh sakit. Bersediakah kau mengajakku untuk menjenguknya? Dalam sekilas pandangan saja aku akan mengetahui penyakit apakah yang sedang diderita olehnya. Cus Yau Hang membereskan rambutnya sambil mengerdipkan matanya yang jeli, kemudian baru katanya. Baiklah, Enci itu memang benar-benar patut dikasehani. Dia lantas membalikan badan dan beralan ke dalam lembah sebelah dalam, diikuti Sik Te Yong Giok di belakangnya. Dalam pada itu kebakaran telah dipadamkan, hanya tinggal sisa asap tebal yang menyelimuti angkasa. Rasul Serigala sekalian telah keluar dari lembah untuk melakukan pengejaran, mereka melakukan penggeledahan dengan memencarkan diri, setiap sudut diperiksa, setiap ada jejak yang mencurigukan, tanda bahaya dibunyikan sehingga suasana benar-benar sangat tegang. Rasul Serigala sendiri menganggap dia sudah hapal dengan keadaan medan di situ, maka semua pelosok diperiksanya dengan seksama. Wilayah di sekitar sana disebut orang sebagai tebing bayangan setan, karena batu karang berserakan di mana-mana sehingga keadaannya mirip bayangan setan. Biarpun tempat itu tak enak dilewati, di mana tersebar semak belukar yang lebat, namun tidak menghalangi bagi perjalanan Rasul Serigala langit untuk menembusinya. Bila perjalanan diteruskan dan melewati tebing bayangan setan, maka perjalanan menjadi semakin sulit dilewati, batu cadas yang tajam dan licin tersebar di mana-mana, lumut hijau menyelimuti seluruh permukaan tanah, biarpun seseorang memiliki kepandayan silat yang sangat hebat, sulit rasanya untuk melalui daerah itu. Dalam waktu singkat Rasul Serigala langit sudah menempuh perjalanan sejauh 4 Juli, bukan saja tiada musuh yang terkejar, bahkan bayangan tubuh dari Pet Wong Sinmo sekalipun tak terlihat sama sekali. Tanpa terasa dia mulai mengerutu sambil pikirnya. Aku bisa memilih tempat ini sebagai markas besar karena daerah ini terletak sangat rahasia dan terpencil, bila seseorang tidak hafal dengan keadaan di sekitar ini, biarpun dilakukan penyelidikan, namun tanpa kesan yang mendalam bisa jadi akan menyebabkan orang tersesat jalan. Berpikir demikian, dia pun mengamati jalan di depan sana dengan seksama, kemudian pikirnya. Selaka bila aku teruskan perjalanan ke depan, bukankah akhirnya akan tiba di Bukit Musiosan? Tempat di mana dia berhenti sekarang adalah bawah sebuah tebing yang curam, di hadapannya terbentang sebuah tebing batu karang set inggi beberapa puluh kaki, di sebelah kiri adalah jurang yang dalam, sedangkan di sebelah kanan adalah tebing yang curam, pohon syong hampir memenuhi. Seluruh bukit, boleh dibilang dia telah sampai di tempat yang sangat berbahaya. Dalam gelisahnya, peluh mulai membasahi seluruh kepalanya, dia ingin kembali ke jalan semula tapi suasana segera dirasakan tak beres, sebab dia teringat kalau kok siucu dan tian si hua sekalian adalah teman-teman yang diundang olehnya untuk membantu usahanya, Bila sekarang dia menghindari tempat yang berbahaya untuk mencari enaknya, bagaimana tanggapan orang? Padahal dia mana tahu kalau Pat Wong Sin Mo sudah terpikat oleh kecantikan Cu Siao Hang sejak pertemuan mereka pertama kali, ketika dirasakan kalau kesempatan baik telah diperoleh, Kini dia sudah memutar haluan dengan tujuan mengerjai si nona kecil itu. Sudah barang tentu Rasul Serigala Langit tak akan menduga sampai ke situ, dia malah mengira Pat Wong Si Mo masih mengejar musuh di atas bukit, maka dia pun bersuit nyaring beberapa kali dengan maksud ingin mengadakan kontak dengan orang-orangnya. Siapa tahu meskipun sudah bersuit enam tujuh kali, sama sekali tidak terdengar sedikit jawaban pun. Tahulah Rasul Serigala Langit sekarang, bahwa satu li di sekitar tempat itu sama sekali tidak terdapat orangnya. Akhirnya dia berusaha untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, dirasakan bukit karang itu kelewat berbahaya dan tidak gampang dinaiki, sedang tebing sebelah kanan meski berbahaya, namun masih bisa didaki kendatipun banyak duri dan jarum pohon siung yang akan mencocoki badan. Sambil menggertak gigi dia lantas meloloskan pedang dari punggungnya dan menerobosi hutan pohon siung sambil mendaki tebing batu tersebut. Pohon siung tumbuh amat rapat, jarum-jarum pohon siung pun menusuk badan, sekalipun Rasul Serigala Langit telah berusaha untuk membacok ke sana kemari, tapi sedikit saja dia teledor, ranting kayu sempat menyambar wajahnya yang membuat dia jadi meringis menahan rasa mendungkolnya. Dalam gusarnya, pedangnya lantas diayunkan semakin kalap membacok kikian kemari. Siapa tahu hancuran kayu bertebaran kemana-mana dan rontok di atas tubuhnya, masih banyak di antaranya yang mencocoki badan dan menimbulkan luka-luka kecil. Betul luka dicocok jarum pohon siung tidak kelewat sakit, rasa paku dan terutama rasa gatal inilah yang membuat dia sedikit tak dapat menahan diri. Rasa mendungkol yang berkobar-kobar membuat Rasul Serigala Langit mengumpat sepanjang jalan, mula-mula dia menyumpahi Sik Teyong Giok, tapi akhirnya Kok Siucu sekalian pun turut disumpai. Manusia bedebah semua, kemana perginya telur-telur busuk itu? Sialan, mengejar sampai di mana mereka? Masa mengejar sampai di neraka semua? Setelah menyumpah serapah, rasa mendungkolnya pun berkurang banyak, sementara tubuhnya juga telah mencapai atas tebing itu. Dia menghembuskan napas lega, kemudian ia bersuit lagi beberapa kali. Mendadak dari balik tebing sebelah depan sana terdengar suara jawaban, hanya saja suaranya tidak terlalu keras, seakan-akan dipancarkan dari suatu wilayah setengah li jauhnya dari situ. Atas bergemanya suara jawaban tadi, Rasul Serigala Langit segera melupakan rasa letih dan merasakan semangatnya. Berkobar, dia berpekek kembali keras-keras dengan tujuan ingin mengetahui arah lawan secara tepat. Pada saat dia sedang bersuit nyaring itulah mendadak dari balik semak belukar melompat keluar seekor macan kumbang yang menerjang kehadapannya, kemunculan yang sangat mendadak dari binatang itu membuat dia jadi terkejut sekali. Apa mau dikata di saat munculnya macan kumbang itu, kebetulan sekali suara jawaban bergema pula di udara, hal itu membuatnya gagal untuk menentukan dari mana arah jawaban tadi berasal. Bisa dibayangkan betapa mendongkolnya Rasul Serigala Langit menghadapi keadaan begini, pedangnya dipersiapkan untuk membacok macan kumbang itu. Sayang sekali macan kumbang tadi sudah kabur entah kemana. Tiba-tiba dari atas bukit sana berkumandang pula suara lolongan Serigala yang sangat nyaring. Sewaktu menakuti kakek Serigala Langit dulu, Rasul Serigala pernah berdiam selama beberapa tahun di Bukit Longsan, karena itu dia tak merasa takut terhadap Serigala, walaupun demikian, dia cukup mengetahui bahwa cakar Serigala amat tajam, bila sampai tersambar oleh cakarnya, sudah dapat dipastikan akan terluka parah. Sekarang dia kuatir sekali kalau datangnya serangan dari atas kepala, bila ini sampai terjadi, tidak mudah baginya untuk menghindar ataupun berkelit. Maka kaki kirinya cepat-cepat mendayung ke belakang, kemudian dengan jurus burung belibis membalikan badan, dia melintangkan pedangnya di depan dada siap membabat Serigala tersebut. Siapa sangka pada saat dia membalikan badan dan mendongakan kepalanya itulah. W.A.S. diiringi desingan tajam, segumpal tanah lumpur telah menyambar datang dan persis menghantam wajahnya. Pla'ak. Lumpur itu buyar kemana-mana dan mengotori seluruh wajahnya, sampai matanya jadi perih dan mukanya sakit sekali. Pada saat dia sedang membersihkan wajahnya dari lumpur, lolongan Serigala kembali bergema, lalu dirasakan datangnya desingan angin tajam yang menerkam tubuhnya. Sambil memaksakan diri untuk membuka matanya, Rasul Serigala mencoba untuk berkelit ke samping, sayang keadaan sudah terlambat, seekor Serigala besar telah menerkam tubuhnya. Tiba-tiba saja dia merasakan iga kiri dan bahu kirinya sakit sekali, sedemikian sakitnya sampai membuat tubuhnya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, nyaris ia terjerembap ke tanah. Ketika ia mencoba untuk mengamati Serigala tersebut ternyata binatang tadi sudah turun dari atas tebing entah terluka atau kehabisan tenaga, ternyata binatang tadi tak mampu merangkak bangun lagi, ia cuma mencakar-cakar batu dengan keempat kakinya sembari memperdengarkan suara lolongan yang memedihkan. Sekarang Rasul Serigala dapat merasakan kalau bahu kirinya sudah terluka oleh cakar Serigala, rasa gusar dan mendongkol dia rasakan, mendadak-diami lompat bangun dan pedangnya langsung diayunkan ke depan membacok tubuh Serigala itu. Percikan darah segar memancar kemana-mana, Serigala itu terpotong menjadi beberapa bagian dan isi perutnya berhamburan di mana-mana. Setelah rasa gusarnya terlempiaskan, dia baru teringat akan timpukan lumpur serta munculnya Serigala liar yang nampaknya sudah terluka itu, kedua hal mana dirasakan sangat mencurigakan, mungkinkah kejadian ini cuma suatu peristiwa yang kebetulan saja? Sementara pelbagai ingatan masih berkecamuk dalam benaknya, tiba-tiba dari atas tebing kembali berkumandang dua kali suara pekehkan nyaring. Tidak memperdulikan keadaan tubuhnya lagi, buru-buru Rasul Serigala balas bersuit, dari atas kembali bergema suara jawaban. Rasul Serigala segera merasakan semangatnya kembali berkobar, sambil menahan rasa sakit tercocok oleh jarum pohon cemara, dia melanjutkan rambatannya ke atas tebing. Tak jauh mencapai puncak tebing, buru-buru dia berteriak keras. Siapakah rekan yang berada di atas? Aku adalah kok siucu jawaban dari atas bergema nyaring, apakah cupang cu yang berada di bawah? Benar. Baru sepatah kata diutarakan, dan kata-kata berikut belum sempat meluncur keluar dari mulutnya, mendadak muncul kembali serangan pasir yang sangat gencar dari atas tebing. Padahal Rasul Serigala sedang membuka mulutnya hendak berbicara, maka tak ampun lagi pasir yang menyerang secara tiba-tiba itu langsung masuk ke dalam tenggorokannya. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan Rasul Serigala itu, dia harus muntah berulang kali sebelum dapat membersihkan mulut dan tenggorokannya dari ganjalan pasir. Lewat beberapa saat kemudian, dari atas tebing batu nampak munculnya seseorang, di atas lain adalah guntur sakti api membara kok siucu. Di bawah sorotan rembulan tampak dengan jelas bahwa kok siucuman di lumpur, keadaannya sangat mengenaskan. Saudara kok, apakah kau telah menjumpai jejak musuh? Mana saudaramu lainnya? Kok siucu menghela nafas panjang? Aai, Pangcu, lebih baik kau tak usah banyak bicara dulu, kali ini aku kok tua benar-benar sudah dipecundangi orang habis-habisan. Hei, apa yang sebenarnya telah terjadi atas dirimu? Tanya Rasul Serigala terkejut. Baru saja aku membelok ke tebing bayangan setan, segera ku jumpai ada sesosok bayangan manusia sedang berkelebat di depan, maka aku pun melakukan pengejaran dengan ketat. Ketika pengejaranku hampir saja akan berhasil, tiba-tiba dari tengah jalan muncul seorang yang telah menyergapku secara diam-diam, bagaikan setan menghantam dinding baja, aku tidak dibiarkan lewat diri es itu, akibatnya bukan saja aku orang syikok menjadi terkesima hampir setengah malaman, bahkan usahaku menjadi gagal total. Dan kau telah bertemu dengan cowusup pelindung hukum? Dengan kepandaian silatnya, aku rasa tak berakal menderita kerugian apa-apa. Menurut dugaan, 80% tua bangka itu tak bakal kemari, kalau tidak, mengapa sweetanku berulang-ulang kali tidak mendatangkan reaksi apapun? Ketika mendengar perkataan tersebut, satu ingatan segera melintas dalam benak Rasul Serigala, dia cukup mengetahui akan penyakit dari pet Wong Sin Mo ini yang paling tidak tahan bila melihat perempuan cantik, ditambah pula iblis tua. Tersebut gemar memperkosa anak gadis orang untuk menambah tenaga dalam yang dimilikinya, hal tersebut membuat pet Wong Sin Mo si iblis menjadi berbahaya setiap kali bertemu kaum wanita. Rasul Serigala pun teringat akan pujian yang berulang-ulang dari pet Wong Sin Mo sejak kedatangannya di Bukit Kiyuniasan tentang kecantikan Hang Ji, jangan-jangan dia telah memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menggagai gadis tersebut. Wah, kalau dia sampai mengincar dan mengerjai putri kesayanganku, bisa berabeah akibatnya. Berpikir akan hal itu, tanpa terasa Rasul Serigala berseru, aduh celaka, kita harus cepat-cepat kembali. Pangcu, persoalan apa sih yang membuatmu nampak sangat gelalisah buru-buru kok siucu bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.